Setelah kemarin kita buat video mengenai proses di awal mabung Kita lanjutkan untuk ketika perawatan, ketika burung Sudah proses jatuhnya bulu sudah selesai Tinggal dorong bulunya Pada saat proses burung itu sudah tumbuh bulu Biasanya kita sudah mulai dengan ketika pagi kita Kita tembunkan tetapi tidak sampai kita jemur Biasanya sampai jam setengah tujuh, jam tujuh maksimal Sudah kita angkat kembali, kita angin-anginkan Baru nanti sebentar angin-anginkan kita kembali gerodong Yang paling penting di sini adalah ketika proses tumbuhnya bulu itu Asupan pakan bagi burung itu kita maksimalkan Tujuannya apa? Supaya tumbuhnya bulu lebih sempurna Biasanya saya lebih cenderung pakai untuk AF-nya Kita pakai jagung dan juga telur Biasanya sudah kita selang-seling antara jagung dan telur Dan untuk pakan bijiannya pembelian nigersit sudah kita cabut Atau komposisi nigersitnya sudah normal Seperti pada pakan-pakan kemasan yang sudah ada Kecenderungan burung yang habis mabung Biasanya dia masih malas untuk berkicau atau malas bunyi Dan di sini tadi pemakaian madu GP sebagai nutrisinya Supaya dia lebih rajin bunyi Dan juga saya pakai yang produk GP Laga GP Laga ini lebih ke nutrisi ya teman-teman Lebih ke nutrisi ini memang yang khusus untuk kenari Ini saya buat khusus untuk kenari Biasanya untuk harian pun dan juga untuk lomba saya pakai ini Untuk pengganti AF biasanya saya ketika malas beri AF Itu cukup diteteskan GP Laga nya pada cepuk minum Ini kenapa saya cepuk minum pakai yang kecil Ini karena supaya pemberian GP Laga bisa terserap maksimal Ketika teman-teman kenari mania mengalami burung habis mabung yang macet bunyi Pemberian madu GP yang saya berikan itu untuk merangsang dia bunyi dan juga untuk burung-burung macet Umumnya burung-burung yang habis mabung ataupun burung kenari yang habis dipakai pejantan Itu biasanya trouble nya yaitu kurang gacor atau macet Biasanya saya pakai madu GP Ini masih proses mabung ini biasanya ketika kita sudah sampai pada tahapan ini burung sudah dorong ekor Kemudian sudah tidak ada burung yang jatuh biasanya tidak lama lagi lah Paling maksimal satu bulan burung sudah kembali seperti semula Ini aja sudah mulai gacor Dan proses sampai burung kondisi kayak gini biasanya antara 3-4 minggu burung dari awal jatuh bulu Ini kebetulan kalau si GP ini memang dia Maksudnya GP bukan produk madu tadi ya teman-teman Ini nama burung ini kebetulan saya beri nama GP atau sebetulnya gagal paham Ya memang ini inspirasi nama produk yang saya buat pun berawal dari burung ini Berawal dari burung ini Kenapa tak namai gagal paham itu karena awalnya burung ini saya beli taunya betina Ya bukan beli sih sebetulnya orang burung terakh SF saya hanya untuk mengganti pakan 100.000 Nah makanya karena ketika awalnya saya taunya betina kemudian setelah saya terapi dengan madu tadi Yang madu yang saat itu belum ada nama kemudian kok gacor dan gacornya itu gacor jantan Dan alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini si GP inilah yang tak gendong kemana-mana lebih sering tak gendong kemana-mana Baik berlatres maupun event-event tingkat sini berarti untuk main di canting cup Dia sudah dua kali main di canting cup walaupun masih belum hoki tapi setidaknya ini bukti dari Dia stabil lumayan lama hampir 2 tahun bersama saya bersama-sama mengibarkan ya produk GP juga dan juga Kandang biasa CBF Mungkin itu sobat ketika burung sudah nanti sudah full nutup bulu baru kita mulai pencemuran sedikit demi sedikit Sampai nunggu proses bulu kering baru kita gaspol Sekali lagi jangan lupa tekan subscribe like and comment Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya ya Jangan lupa Oke kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa